Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jombang Channel Beginilah suasana Pondok Pesantren Tembuireng Hari ini hari selasa tanggalnya 10 Mei 2022 Karangan bunga dari berbagai penjuru ini sudah dikirimkan ke Pondok Pesantren Tembuireng untuk memberikan ucapan bela sunggawa atas Kak Bundutnya Ibu Nyai Haja Lili Khotija Wahid yang Kak Bundut pada hari Senin kemarin sore di Jakarta Nah seperti ini suasananya mulai dari luar sampai dengan di dalam Pondok Pesantren ini banyak sekali karangan bunga ucapan bela sunggawa yang dikirimkan Bisa memang rencananya pada hari ini nanti akan dimakamkan di kompleks makam Pondok Pesantren Tembuireng ya untuk almarhum dari Ibu Nyai Lili Wahid Nah pemirsa teman-teman sejumlah karangan bunga ini banyak sekali sudah dikirim di Pondok Pesantren Tembuireng ini seperti dari Wakil Puati Jombang dari Bupati Jombang kemudiannya juga ini dari Ibu Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa dan juga masih banyak lagi karangan bunga yang sudah dikirimkan ke Pondok Pesantren Tembuireng untuk menghormati almarhum Ibu Nyai Haja Lili Khotija Wahid yang Kak Bundut pada hari Senin 9 Mei 2022 Nah pemirsa sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk masuk melihat liang lahat yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Ibu Nyai Lili Wahid Teman-teman sekarang kita masuk melihat makam yang nanti akan menjadi peristirahatan terakhir dari Ibu Nyai Lili Wahid tepatnya di komplek pemakaman Pondok Pesantren Tembuireng Nah pemirsa kita sudah sampai di kompleks makam Pondok Pesantren Tembuireng yang tentunya berada di dalam Pesantren Tembuireng Nah disini keluarga dari Pesantren Tembuireng dimakamkan disini Nah ini adalah makam dari K.H. Abdul Rahman Wahid atau Gusdur kemudian disebelahnya ada kakeknya yaitu Hadratus Seh K.H. Azim Azari kemudian ada ayah handanya K.H. Wahid Azim juga ada Gusola atau K.H. Salaudin Wahid semuanya berada disini Nah kalau ini adalah proses penggalian makam yang nanti akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Ibu Nyai Hajah Lili Khotija Wahid atau Nyai Lili Wahid ya ini sedang dalam proses penggalian yang nantinya akan dimakamkan disini Nah seperti yang kita ketahui Pemeriksa Nyai Lili Wahid meninggal di Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dan tentu saja karena Nyai Lili Wahid adalah keluarga besar dari Pesantren Tembuireng maka jenazahnya nanti akan dimakamkan di kompleks makam Pesantren Tembuireng juga Nah pemeriksa demikian untuk informasi persiapan pemakaman cucu Hadratus Seh Azim Azari yaitu Nyai Hajah Lili Wahid Jangan lupa teman-teman untuk subscribe agar nanti tahu perkembangan dari pemakaman Nyai Hajah Lili Wahid Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih